Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ampah di pantai Labuan, Kebupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang menggunung bahkan tumpukan sampah di sana mirip tempat pembuangan akhir, TPA. Pantai itu berada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kebupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Video yang diunggah pertama kali oleh akun Instagram Pandawara Group pada minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023, itu telah banyak diunggah ulang di berbagai platform media sosial. Terbaru, Unggahan Pantai Terburuk dan Terkotor nomor 1 di Indonesia itu telah direpos oleh akun Mistuit at HLwebs dan sudah dibagikan 4.854 kali. Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pun ikut berkomentar. Kemudian video berdurasi 1 menit 2 detik itu menampilkan beberapa sudut pantai Labuan yang kondisinya sangat memperhatinakan. Sampah tampak tersebar di mana-mana, bahkan mirip tempat TPA sampah yang ada di daerah-daerah. Ada banyak tumpukan sampah yang menggunung bahkan sudah banyak yang tertanam di pasir pantai. Mirisnya lagi, sampah-sampah kecil juga banyak mengambang di bibir pantai. Saat dilihat lebih dekat, sampah-sampah tersebut terdiri dari sampah kain, boneka, plastik, jaring hingga sampah rumah tangga. Beberapa hewan seperti kambing terlihat mencari makan dari tumpukan sampah tersebut. Lebih lanjut, Pandawara Group yang terdiri dari 5 orang pemuda yang berasal dari kota Bandung dan viral karena aksi bersih-bersih sungai dari sampah yang mereka lakukan mengatakan bahwa pantai kotor bukanlah menjadi ajang saling menyalahkan antara masyarakat dan pemerintah. Melihat pantai sekotor itu, Susi pun ikut berkomentar. Terbaru, melalui akun Instagram Pandawara Group, mereka mengatakan untuk membersihkan pantai labuan itu membutuhkan alat berat. Mereka juga mengajak masyarakat untuk beramai-ramai membersihkan pantai labuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!